Sampai kan sabdamu Tuhan Yesus, seperti biasanya kau sembunyikan hambamu-hambamu ini selalu dibalik salib Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oh haleluya, mari kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka sama-sama ayatnya di Yohanes fasal 5 diberi judul, Kalahkan mentalitas korban. Saya tahu sesuatu pasti akan terjadi, karena saya dapat judul ini dari mimpi. Berapa hari yang lalu dalam sebuah mimpi, persis sebelum saya bangun di pagi hari, Rokudus beritahu begini, ini judulnya ya, kamu bahas dari Yohanes 5 tentang kolam Bethesda. Beritahu sama umatku, bahwa mereka harus kalahkan mentalitas korban. Sungguh, hal pertama yang harus dibuang kalau kita mau menang, ya ini. Victim mentality. Kita belajar dari seorang yang disembuhkan, padahal dia terima mujizat. Ternyata, dia juga gak berubah. Karena mentalitas itu pilihan kita. Kita mau percaya sama Tuhan, kita mau menjadi seperti dia, atau Tuhan ditarik ke bawah, Tuhan harus mengerti perasaanku. Jangan, kita yang harus berubah, bukan Tuhan yang harus berubah, Yesus gak berubah dahulu sekarang selamanya. Yohanes 5, penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda. Ambil catatan ya, ada banyak pewahyuan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang dombah. Ingat-ingat, pintu gerbang apa? Pintu gerbang dombah. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya. Kejadian ini secara profetik lokasinya di pintu gerbang dombah. Pasti Tuhan gak bicara sesuatu. Kenapa mujizat terjadi di situ? Karena bagi orang Yahudi, setiap pintu gerbang itu simbolis sesuatu. Bagi saya, waktu saya baca cerita ini, kita harus bermental dombah. Bukan kambing hitam. Terjadinya di pintu gerbang dombah, harusnya kita itu memandang kasih karunia untuk hidup kita, dalam kehidupan kita yang gak sempurna, dalam suka-duka dan apapun musibah yang pernah menimpa kita, apapun kejadian di depan. Karena kita ini kan dombah Kristus Tuhan, Yesus juru selamat kami ini milikmu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pintu gerbang dombah, mujizat adalah bagi umatnya. Roti untuk anak. Dan juga selain itu, kasih karunia adalah untuk ahli warisnya. Yesus gembala, kitalah dombahnya. Pintu gerbang dombah. Tapi ternyata di antara dombah Kristus pun, ada banyak orang yang masih bermental kambing hitam, dan suka mengkambing hitamkan keadaan. Domba itu penuh kasih karunia, rumput hijau air tenang itu kan sama dengan kasih karunia. The grace of God. Sedangkan kalau kambing hitam, baik dirinya sendiri seringkali menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan keadaan. Orang begitu kan butuh sesuatu. Butuh orang lain. Butuh pengakuan. Butuh permintaan maaf mereka. Pokoknya mencari keadilan dari manusia. Udah begitu aja. Dan semua itu tergantung sikon atau situasi kondisi. Dia sangat-sangat dipengaruhi oleh keadaannya. Seringkali dia berkata, ya aku begini soalnya keadaannya begitu. Lihat coba keadaan yang disalahkan. Orang lain yang disalahkan. Dia sih gak mau berubah. Makanya aku jadi begini. Mencari keadilan manusia. Kamu kok gak pernah minta maaf sama aku. Kamu sudah berbuat itu. Sehingga kita merasa dibenarkan jadi orang kepahitan. Kecewa itu berlandasan. Tapi orang yang kecewa sudah tinggal landas dari Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang doba ada sebuah kolam. Ratakan sebuah kolam. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima seraminya. Bethesda dalam bahasa Ibrani artinya house of mercy. Catat itu. Atau rumah kasih karunia. Tapi nanti orang yang disembuhkan di sini itu. Mujisatnya luar biasa. Tapi orang ini salah orientasinya. Hidupnya berpusat pada orang lain. Orang ini selalu at someone's mercy. Bukannya dia melihat the mercy of Jesus. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Bapak. Dia selalu butuh belas kasihan orang lain. Selalu butuh orang lain mengerti keadaannya. Dukung aku gitu loh. Jangan begitu sama saya. Dia sangat needy. Sangat sticky. Sangat membutuhkan orang lain berkata sama dia. I love you dan I'm sorry. Saya tahu kita semua saling membutuhkan itu. Apalagi dalam keluarga. Jangan malas berkata. Aku cinta padamu. Kepada mereka yang sah menerima cintamu. Atau maaf ya. Kalau kita salah. Jangan berkata. Sudahlah. Pandang kasih karunia Allah. Kalau kita di pihak yang bersalah. Jangan bela diri. Tapi kalau kita yang disalahi. Gak usah to be at someone's mercy. Gak usah kita menunggu belas kasihan orang. Menunggu orang lain minta maaf. Baru kita puas hati. Menunggu pengakuan mereka. Baru kita percaya diri. Ngapain sih? Betesda itu artinya the mercy of God. Not the mercy of man. Ada sesuatu mujizat terjadi di situ. Dan segera saya masuk kepada. Tiga poin sederhana yang anda bisa. Bawa seumur hidupmu. Ayat dua. Ayat tiga. Dan di serambi-serambi itu. Ada lima serambinya. Jangan lupa. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Asiknya rame-rame memang. Orang-orang buta. Orang-orang timpang. Dan orang-orang lumpuh. Kasian sih. Saya tahu. Tapi kesalahan mereka adalah mereka bergerombol di situ. Saya ulang lagi ayat tiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta. Orang-orang timpang. Dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu. Turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya. Sesudah goncangan air itu. Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ajaib bukan? Tapi dari something wrong here. Ada sesuatu yang salah di sini. Ayat tiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Sukanya gerombolan. Tuhan gak suka begitu. Meskipun ada mujizat. Tapi ini bukan mujizat terbaik. Karena ini terjadinya di zaman Yesus hidup dalam darah dan daging. Kenapa Allah memberi mujizat di Petesda? Saya gak tahu. Kasih karunia. Tapi Tuhan juga merespon iman yang gak sempurna. Saya tahu. Tetapi mujizat sesungguhnya bukanlah kesembuhan jasmani. Tapi perubahan hati. Kasian sekali orang ini. Sekalipun disembuhkan. Orang ini tetap jadi tawanan. Tawanan setan. Saya ulang lagi di ayat tiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Nomor satu. Gimana kita mengalahkan mentalitas korban. Jangan bergaul dengan orang yang senasib. Kecuali untuk menuntun mereka. Jangan bergaul sama gosiper. Orang kalau kepahitan kan suka bergaul dengan orang yang kepahitan. Orang yang kecewa kan menjadi barisan sakit hati. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Saya tahu. Tapi manusia yang bermentalitas korban bukan menajamkan. Mereka akan saling membunuh spirit satu dengan yang lainnya. Jangan bergaul dengan orang yang senasib. Ini masalahnya disini. Mereka rame-rame berbaring disitu sejumlah besar orang yang nasibnya sama. Timpang ke lumpuh yang buta, yang tuli. Harusnya mereka bergaul dengan orang sehat. Dengan dokter sekalian dan tabib saat itu. Cari Yesus apa susahnya. Bartimeus aja. Bartolomeus aja. Si orang buta itu teriak-teriak di jalanan dengan penuh rintangan. Sampai rasul-rasul yang menahan. Anak Daud, anak Daud sembuhkan aku. Go to the source. Don't go to his servants. Jangan pergi kepada hamba-hambanya. Jangan pergi kepada kendaraannya. Langsung ke sopir. Langsung kepada pengemudi. Atau bahkan pemilik kendaraan itu. Langsung kepada sumber dengan S huruf besarnya. Mereka kumpul disitu. Jangan bergaul dengan orang yang senasib kecuali untuk menuntun mereka. Malah bergaulah dengan orang yang sudah menang. Jangan bersama menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan sesama orang-orang yang membutuhkan pembenaran dan belas kasihan. Kecuali kalau Anda mau menuntun orang yang senasib dengan Anda itu lain cerita. Tapi pastikan Anda cukup kuat. Kalau tidak kuat, mending jangan sama sekali. Tunggu waktunya sampai nanti Anda lebih kuat lagi, lebih dewasa, dapat perspektif Tuhan Yesus. Dan, pengemis yang menemukan roti bisa memberitahu pengemis yang lain, roti ditemukan di mana. Di Bethlehem rumah roti itu, yakni di palungan ada Yesus. Yesus bukan bayi, sekarang dialah jawaban. Dan kita bisa jadi berkat. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka demi pembenaran kita, demi belas kasihan, supaya kita, ya kan, ya kan, betul kan, betul kan. Iya, orang itu memang gitu, sama-sama kepahitan. Bukan besi menajamkan besi, tapi mentalitas korban meracuni sesama mentalitas korban. It's the worst crowd. Itu kumpulan yang paling bahaya. Kering rohani, jemput kekeringan, sama-sama mati rohani, orang buta, tuntun orang buta, dua-dua jatuh di selokan. Harusnya dibubarkan untuk gerombolan. Di kolam Bethesda, ini opini saya, ini tafsiran saya. Tapi dalam praktek saya, saya absolut tahu bahwa ini berlaku. Saya tahu bahwa ada pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan baik, bahkan membunuh iman sebelum waktu. Sehingga gugur yang namanya keyakinan dan kepercayaan. Nggak bisa terjadi kehidupan. Sekali lagi nomor satu, jangan lupa. Bergaulah dengan orang yang sudah menang. Kami juga selalu berusaha untuk mengemas acara saat adu ini untuk secara nggak langsung kita bergaul dalam kemenangan Kristus. Dalam hadiratnya, dalam firman yang membangun. Supaya jika Anda kesepian sekarang di rumah, Anda bisa bergaul dengan kami. Kami pun bergaul dengan Anda. Kami bukanlah sang pemenang dengan P huruf besar, Kristus lah yang telah menang atas maut. Tapi mari kita besi menajamkan besi, Anda menajamkan saya, saya menajamkan Anda, kita saling menajamkan dalam Tuhan. Saya rasa obrolan-obrolan seperti ini bukan hanya healthy, sehat, tapi juga berguna. Bukan hanya berguna, ada kuasa. Saya rasa ini adalah orang yang terbaik, untuk berada dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Jauhi kumpulan yang menjatuhkan. Lihat berikutnya ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, ada stirring, diaduk-aduk kolam itu, caranya Tuhan membuat mujizat di petesda. Betul-betul kasih karunia, mereka tidak layak terima mujizat demikian. Ini adalah pernyataan, tidak pernah terdengar yang beginian lagi. Saya pernah ke Israel melihat kolam petesda itu sudah kering, sudah dari jauh, sudah dikasih, lain tidak boleh kita melewati batas. Di bawah sekali tidak ada airnya, tidak ada kuasa di situ. Tapi Yesus tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Cari Yesus. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan itu ke kolam dan menggoncangkan air itu, ada stirring, ada stirring, ada diaduk airnya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, jadi Tuhan tetap menuntut respon. Orang-orang itu yang terlebih dahulu meresponi dan masuk ke dalam kolam itu, apapun sakitnya, menjadi sembuh. Yang kedua, cara kita mengalahkan mentalitas korban di dalam diri kita, merasa malang, merasa paling kasian, aku ini korban keadaan, korban manusia, korban laki-laki, korban pacarku, korban suamiku, korban istriku, korban anakku, dan sebagainya, yang korban pokoknya. Yang dua, poin kedua, turuti dorongan iman yang timbul dari firman. Jangan dengar perasaanmu yang bisa menyesatkan atau menipu. Karena salah satu cara iblis memberi tipu muslihat adalah lewat perasaan kita. Oleh karena itu orang benar harus hidup oleh imannya, bukan oleh perasaannya. Perasaan kita berharga kalau dituntut iman. Kita bisa pekah. Pekah karena Tuhan. Pekah di dalam Tuhan. Pekah untuk orang lain. Tapi kalau perasaan kita itu liar, kalau tidak ada kekang firman di dalamnya, bisa dipakai iblis untuk menghancurkan hidup kita. Karena itu selalu komitmen ini. Kalau kita mau mengalahkan seluruh negatif feeling di dalam diri kita, termasuk perasaan diri korban, selalu turuti, ini komitmen hati, turuti dorongan iman. Jangan turuti hawa nafsu, dan negative thinking. Jangan turuti yang namanya perasaan pesimis. Jangan turuti apa yang melawan firman. Apa yang melanggar firmannya. Turuti dorongan iman yang timbul dari firman. Iman timbul dari pendengaran firman. Firman Yesus Kristus, Roma 10, 17. Itu dia. Makanya itu di ayat berikutnya. Kita lihat, Tuhan memberi dia satu tempat bertumpu agar iman tumbuh di dalam hatinya. Dan tumbuh bukan karena kolam. Tumbuh karena kata Yesus. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini mujizatnya tak tersangkali. 38 tahun lumpuh, 38 tahun. Mungkin seumur hidup, mungkin pria ini usianya 38. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, garis bawahi berikutnya, berkatalah ia dengan I huruf besar, yaitu Yesus sendiri, berkatalah ia kepadanya, ada firman. maukah engkau sembuh? Tuhan gak pakai basah-basih, langsung straight to the point, dia berbicara lurus dan berkata kepada pria yang malang itu, maukah kamu sembuh? Jawabannya harusnya gampang kan? Mau Tuhan. Kalau Tuhan tanya, simple saja, maunya apa? Si orang buta itu. Ditanya, maumu apa? Mau melihat ya Tuhan. Tapi kuncinya di sini, berkatalah ia kepadanya, berkatalah Yesus kepadanya. Saya katakan tadi apa? Turuti dorongan iman. Jangan turuti pikiranmu sendiri yang terkutuk, pikiran saya yang pesimis itu. Jangan turuti perasaan kita yang rumit, turuti saja firman. Dan bagaimana kita tahu kalau firman itu berbicara pada kita, kalau tiba-tiba kita ada iman. Turuti dorongan iman yang timbul dari firman, berarti firman itu bukan hanya tertulis di Alkitab, kalau ada dorongan di hati, berarti spirit atau roh kita mendengarkan Tuhan bicara itu dalam hidup kita. Turuti dorongan iman yang timbul dari firman, fokusnya pada berkatalah ia kepadanya. Yesus berkata apa kepadamu? Jangan kita yang cerewet melulu, kita beritahu Tuhan ini perasaanku, ya bolehlah curhat dengan Tuhan. Tapi isilah sebagai besar doamu itu. Sebaliknya, biar Tuhan yang berbicara kepada anda itu jauh lebih berguna. Kalau kita yang banyak bicara, nggak timbul iman, karena iman tidak timbul dari pendengaran firmanmu atau perkataanmu dan perkataanku. Tapi kalau kita bisa setelah curhat dengan Tuhan, kita buka kuping berdua, dua kuping telinga, lebih banyak mendengar daripada berbicara, curhat itu perlu untuk hati ke hati. Tapi setelah itu, telinga harus terbuka. Tuhan speak into my life. Perasaan anda berkata, kamu korban, kamu korban. Kita selalu merasa tertuduh. Bukan tertuduh, kita merasa kasian. Aku ini nggak harusnya begini, tapi karena. Tapi waktu Tuhan berbicara, Tuhan tidak gubris itu. Tuhan tidak ladeni perasaanmu. Tuhan mengerti memahami perasaan anda waktu anda curhat. Makanya kita bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Karena terharu, karena diangkat beban. Tapi lihat ya, ujung daripada berjumpa Kristus tidak mungkin hanya berhenti sampai kepada perasaan kita bebannya diangkat. pasti Tuhan memberi kita janji. Tuhan memberi kita persepsi. Tuhan mengubah paradigma kita. Nggak pernah orang ketemu Tuhan saat teduh contohnya, keluar dari ruangan saat teduhnya, dia orang yang sama. Berarti belum ketemu Tuhan. Mungkin kita nggak melihat Tuhan, saya ngerti. Nggak perlu kita punya pengalaman khusus sensasional. Tapi kalau kita berjumpa dengan Kristus, hati ke hati, ujungnya dia ubahkan. Kita bisa curhat. Awal mulanya. Ujungnya Tuhan berbicara kepada kita. Ijinkan. Kuncinya terletak pada berkatalah iya kepadanya. Si lumpuh itu. Turuti Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan tidak ladeni loh. Saya beritahu dulu di depan. Kita bisa ngomong banyak hal paling Tuhan perlu dan berkata, iya, 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 cup, cup, cup. Anak aku, aku sayang padamu. Tapi ketika Tuhan buka mulut dan berbicara kepadamu, kita naik level langsung. Di-upgrade perasaan kita. Pikiran kita jadi waktu kita menoleh ke belakang, atau lihat ke bawah. Aduh, sebelum aku dibawa masuk ke hadirat Allah lebih dalam lagi, membaca dan merenungkan firmannya. Aduh, tumpul sekali ya tadi pikiranku. Betapa dangkalnya paradigma saya. Tuhan upgrade kita. itu yang kita turuti. Jangan ladeni perasaan. Ladeni firman. Di situ timbul iman yang mengubahkan. Mujisatmu dari situ. Ayat 6 tadi sudah, kita lihat ayat 7. Sayang sekali, jawaban pria ini begini. Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan! Jadi dia tahu dong, itu Tuhan. Dia tahu dong, itu lebih pangkat dari kolam itu. Dia lah penyebab kolam tersebut. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat, apa yang salah di ayat 7? Pertama, dia sebut Tuhan. Tapi dia tidak naik ke levelnya. Dia tarik Tuhan ke level bawah. You harus turuti cara yang gue mengerti. Ini duniaku. Jawablah kebutuhanku. Tuhan mau upgrade imannya. Tapi dia masih berkutat pada dirinya. Eh, tidak hanya berkutat pada dirinya seputar kolam, dia tuduh orang lain juga. Lihat kalau mereka semua turun egois itu teman-teman. Dan berapa tahun aku di sini, bahkan puluhan tahun mungkin, orang lain selalu turun mendahului saya. Mereka tidak setia kawan, mereka kianati aku. Tadi sudah janji, kalau ada apa-apa kita nyemplung bersama. Atau sana gendong dulu. Aku ini lumpuh, aku bisa dengar dan lihat. Orang buta saja, sekali dia ketabrak sana. Lain hari dia, mungkin tersandung batu. Tapi suatu hari dia pasti tidak sengaja kecemlung situ. Karena orang buta bisa lari. Aku tahu orang tuli tidak bisa dengarkan goncangan kolam itu. Orang buta tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika dia dengar sesuatu, dia lari ke situ. Saya mendengar, melihat, tapi saya tidak bisa berdiri. Ini teman-teman ini percuma kok. Berkawan dengan mereka ini. Kecewakan aku terus-menerus. Aku ini tidak berguna, tidak berharga. Eh, dia sudah sebut Tuhan, tapi tidak naik ke levelnya. Dia berkata, tidak ada orang menurunkan aku ke kolam itu. Masih lihat kolamnya. Menurut saya, cara dia beriman sama kolam tidak benar sih. Cuma alamat imannya salah. Harusnya pada Tuhan. Yang lebih pangkat dari kolam, sudah ada di hadapannya. Dia masih tunjuk kolam-kolam itu terus. Orang kalau mentalitas korban, dia tidak bisa lihat Tuhan. dia hanya bisa lihat cara, metode, apa yang terjadi. Dia tidak pernah bisa terbang lebih tinggi. Karena dia merasa keadaannya itu yang bertanggung jawab atas kondisinya. Dia begini kan karena orang lain. Orang seperti ini tidak bisa diberkati. Tuhan maupun, bukan ditolak mentah-mentah sih, malah lebih parah. Ditolak suam-suam kuku. Tuhan di situ loh. Halo, dia sudah sebut Tuhan loh. Bukan berarti dia buta, dia tahu. Tapi setelah itu, dia berkata, kolam itu orang lain loh. Tidak pernah gendong aku ke sana. Bocai orang-orang ini. Itu ya kira-kira kalau orang Hokkien berkata, percuma. with friends like this who needs enemies. Dengan teman seperti ini, gue gak butuh musuh. Ini orang kayak begitu. Ya tentunya dia gak bergaul dengan Petrus. Bukan Petrus mungkin dia nama besar. Dia gak bergaul dengan gereja mula-mula. Bukan gereja mula-mula, belum bisa para rasul sih. Paling gak murid-murid Yesus kan. Dia gak bergaul dengan orang-orang yang bicara tentang kesaksian, Yesus lakukan apa di Galilea. hatinya itu pahit. Kalau dia gak tahu mau pahit sama siapa, pokoknya dia pahit deh. Pahit dulu. Pahit sama orang lain. Orang lain gak ada secara spesifik siapa, secara luas, general aja, secara umum. Mereka semua. Kalau gak ada orang, mungkin dia akan nanti kepahitannya sama Tuhan. Saya tunjukkan, ujungnya dia kianati Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan sembuhkan dia. Gak akan berubah. Kecuali Anda putuskan hatimu. Selesai dengan mentalitas korban. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Wow. Betul-betul house of mercy. Inilah arti Bethesda sesungguhnya. Tuhan sembuhkan dia, padahal dia gak minta. Jawab iya ya enggak, jawab enggak ya enggak. Dia bilang, Bangun, angkat tilamu, berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ajaiblah Tuhan. Tetapi hari itu hari sabat. Nah ini masalahnya nanti dengan orang farisi. Ayat yang berikutnya ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Ini orang-orang Yahudi ya. Sebagian orang farisi. Hari ini hari sabat bro. Dan gak boleh engkau memikul tilamu. Ini sebenarnya lucu. Masih banyak orang yang begini di dunia ini. Gak bisa lihat tujuan Tuhan. Tapi bisanya hanya cari-cari kesalahan. Hari itulah kejadian yang sangat menggelikan. It is the day when getting healed was a crime. Itulah hari ketika orang sembuh total. Gak bisa disangkal. 38 tahun lumpuh. Dia bisa berjalan adalah sebuah kejahatan. Disembuhkan adalah kriminalitas. Ah. Jangan ikut-ikut. Ini nanti lain kali saya bahas. Sama parahnya ini sepupunya mentalitas korban. Orang yang bermental farisi. Tapi mentalitas korban dan farisi. Nanti akan jadi boloan. Akan jadi teman. Akan jadi mitra. Tak terduga. Ayat 11. Akan tetapi. Ia menjawab mereka. Ayat 11. Anda perhatikan ini kuncinya nanti. Siapa menjawab si lumpuh yang disembuhkan itu. Menjawab mereka. Orang yang telah menyembuhkan aku. Itu, itu. Dia yang mengatakan kepada aku. Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Saya lemparkan tanggung jawab. Ini bukan kesaksian ya. Coba anda perhatikan. Orang ini ketakutan. Di depan intimidasi farisi. Dia tunjuk Yesus. Dia, dia, dia. Aku sembuh bukan karena aku kok. Aku sembuh itu karena dia. Itu loh. Orang itu loh. Orang itu loh. Yang menyembuhkan saya. Yang mengatakan kepada aku. Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Lalu ayat 12. Mereka bertanya kepadanya. Siapa orang itu yang jelas dong. Yang berkata kepada aku. Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Tapi orang yang baru sembuh itu. Tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang. Ketengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah. Lalu berkata kepadanya. Yesus ketemu di baik suci. Engkau telah sembuh. Lemah-lembut Tuhan Yesus itu. Jangan berbuat dosa lagi ya. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Karena Yesus tahu. Yang menyembuhkan itu akhirnya. Bukan fisiknya yang sehat. Tapi imannya. Yesus tahu bahayanya. Iblis akan segera datang untuk mencuri anugerah kasih karunia yang dia terima. Mencuri kesembuhan dan mujizatnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena orang ini melanggar Yesus sekali lagi. Mungkinkah orang itu jatuh sakit lagi. Injil tidak mencatat. Saya tidak berani mendahului Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan sudah peringatkan. Kamu jangan berdua dosa lagi ya. Supaya kamu jangan terjadi. Supaya jangan terjadi padamu apa yang lebih buruk. Orang itu keluar. Lihat ya. Tidak terpaksa loh orang ini. Orang itu keluar lalu menceritakan pada orang-orang Yahudi. Bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia. Dia cuci tangan. Ini bukan kesaksian. Ini pengkhianatan. Dan karena itu. Ini alhasilnya. Orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Sekali lagi menggelikan. Also. Sejuga. Hari itu. It became a crime. To do good. To others. Menjadi kejahatan dan kriminalitas. Untuk menyembuhkan dan berbuat baik pada sesama. Tapi poin nomor tiga. Catat ini. Selain turuti dorongan iman yang timbul dari firman di poin sebelumnya. Ambillah tanggung jawab atas dirimu sendiri. Ambil tanggung jawab atas dirimu sendiri. Take ownership of your own life. Take charge. Di dalam kasus ini. Si pria ini. Bahkan masih tunjuk jari. Kepada Yesus kali ini. Dia menaruh tanggung jawab kesembuhannya. Sebagai suatu. Bahkan dalam. Begini. Bahkan waktu disembuhkan pun. Dia merasa dirinya korban kesembuhan. Dia merasa dirinya korban kesembuhan. Waktu dia sakit. Dia merasa korban teman-teman. Yang mengabaikan. Yang gak sensitif sama dia. Waktu sembuhkan. Dia korbannya Yesus. Ini orang mau apa sih? Saya rasa. Kesembuhannya dia gak mulia. Bukan suatu kesembuhan yang saya lihat sebagai sesuatu. Yesusnya mulia. Oh Yesus maha mulia. Tapi orang ini. Buat apa disembuhkan kalau begini? Kalahkan mentalitas korban. Makanya orang kalau mentalitas korban diberkati seberapapun. Diberkati sebanyak apapun. Dia gak pernah puas. Dia tidak pernah puas. Dia tetap akan pahit. Tetap akan kecewa. Tetap akan selalu mengeluh. Bersungut. Selalu mencercah. Selalu cari salah. Selalu begitu. Orang seperti ini mau mujizat apapun bocor. Dari pintu belakang. Yang pertama. Gimana kita kalahkan mentalitas korban? Jangan bergaul dengan orang yang senasib. Kecuali Anda jadi berkat untuk mereka. Kalau gak tahan, jangan. Kecuali untuk menuntun mereka. Dua. Turuti dorongan iman yang timbul dari firman. Ingat ya. The game plan is the word of God. Not your feeling. Bukan perasaan. Game plan-nya adalah firman Tuhan. Tiga. Ambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Take charge atas dirimu. Dan saya percaya Tuhan mau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Mari kita buang jauh-jauh mentalitas yang busuk ini. Kita gantikan dengan mentalitas yang baru. Dan Tuhan jadikan kita indah menurut pandangannya. Haleluya.